Assalamualaikum Wr Wb kembali lagi channel Paprendi teman-teman kita akan belajar cara membuat baling-baling yang satu menggunakan plugins dan yang satu tanpa plugins oke langsung aja kita mulai jadi kita gunakan circle defaultnya ini adalah sidesnya 24 jadi kalau misalnya kita lihat disini dia gak terlalu halus sisinya, kita rubah dulu sidesnya menjadi 48, bisa lebih tinggi kalau disini saya gunakan 48 dia lebih halus seperti ini dan kita bikin radiusnya 30 dan offset tarik ke dalam 25 lalu two point art two point art juga defaultnya 12 kita rubah menjadi 48 klik di salah satu end point lalu klik lagi dan geser ke atas klik kita bikin 3 atau 6 cari lagi end point yang lain kita snap ke end point lagi seperti ini ini juga sama kita bikin 6 nah kita copy dulu duplikat untuk kita gunakan nanti yang tanpa plugins oke sekarang kita bikin push pull dulu kita tarik ke atas 1 cm aja nah itu ya lalu klik garis yang ini move tool klik di end point lalu tarik ke atas pakai control kita copy snap ke end point ini lalu kita klik dia menjadi duplikat garis seperti itu lalu kita klik yang garis ini dan ini terputus kita klik juga menggunakan rotate nah snap ke sini kita pakai panah kiri atau kanan disini kondisinya pakai kanan ya terhadap sumbo yang merah klik lalu klik di ujung ini dan snap ke atas kita gunakan control kita copy lagi nah snap ke yang garis ini nah dia jadi berubah meng copy seperti itu ya nah sekarang yang ini juga kita sambungkan dari sini ke sini nah ini terpotong sama garis ini kita hapus dulu nah kalau kita hapus biasa dia akan berlubang jadi gunakan control sampai ada tanda kurva seperti itu disini bisa kita baca control adalah toggle soften atau smooth alt toggle unsmooth kebalikannya atau hidden unhide nah shift itu hide jadi kalau kita lihat di hidden geometry nah hidden geometry dia ada garis putus-putus itu artinya dia soften kita unhide lagi nah kita soften aja garisnya seperti itu lalu gunakan ini kita gunakan two point arc aja lagi klik disini lalu snap ke sini nah sampai tanda biru seperti itu kita klik dua kali oke sekarang kita seleksi semua garis yang sudah kita buat tadi nah ini terputus kita seleksi juga nah sekarang kita gunakan plug-in kita munculkan dulu plug-innya curvilove nah ini nah curvilove pilih yang ini skin contour nah settingannya ini sudah default langsung aja kita enter dia otomatis membuat group enter lagi nah sekarang kita akan bikin ketebalan kalau gunakan ini dia gak bisa karena bawaannya push pull itu gak bisa pada permukaan yang melengkung nah kita gunakan lagi yang namanya frido join push pull nah ini pakai yang push pull along direction nah klik disini pakai control ya sampai ada tanda plus kita keatasin kita bikin satu gitu kalau satu terlalu tebal 0,5 nah lalu enter lagi oke jadi seperti ini dan kita make component dulu supaya kalau kita ubah satu itu akan berubah ikut berubah semuanya kita seleksi kita copy duplikat menggunakan rotate cari yang tengahnya center ini kalau sulit gak keluar center ini arahkan dulu kepada salah satu endpoint sampai dia muncul ada titik tengah pada lingkaran itu dan kita bisa klik di center ini terus cari endpoint salah satu ini terserah mau yang mana klik lalu geser dan pencet control supaya kita copy dan angle nya itu disini bisa kelihatan angle nya kita bikin 120 karena disini saya mau bikin 3 kali duplikatnya 120 lalu 2 x kita copy 2 kali lagi nah jadi 3 tapi kalau misalnya mau bikin 4 kita bikin angle nya 90 enter nah tambahkan jadi 3 kali nah seperti itu ya tapi kalau ini kita akan bikin 120 lagi aja 2 kali ya oke ini udah jadi kita push lagi tambahin 2 dan kita hapus semua garis yang gak perlu ini kita soften lagi soften ini juga soften nah ini kita seleksi 2 ini kita make group dan bisa kita klik 3 kali lalu delete oke nah yang bawah kita bisa hubungkan bisa pakai cara push pull ini kita copy dan snap disini atau kita sambungkan menggunakan line pilih salah satu endpoint dan ke midpoint klik nah caranya bisa seperti itu push pull kita kebawin dikit tambahin 1 cm nah ini kalau kita mau modifikasi gunakan line klik endpoint ini sampai snap ke center klik lalu terhadap sumbu biru bulu axis kita bikin 2 cm lalu connect ke sini dan 2 point arc kita modif lagi ke atas nah angle kita ubah dulu supaya lebih enak snap dulu ke edge ini lalu kita bisa tarik ke atas lalu klik nah kita hapus ini klik face ini follow me dan klik di face ini nah kalau ada garis ini berarti ini ada lingkaran yang garisnya terputus kita undo dulu kita harus sambungkan garis ini caranya klik 2 kali klik kanan lalu weld edges nah kalau kita klik dia udah nyambung kita ulangi lagi follow me dan klik disini oke sekarang sempurna spacebar klik scale kalau misalnya mau berubah kita modif menjadi lebih runcing oke oke jadi seperti itu ini cara pertama menggunakan plugin nah sekarang kita gunakan tanpa plugin klik ini ini sama kita ke atasin bikin 3 aja lalu ini kita make component dulu tapi disini kita gak bisa langsung make component create ini saya gak tau kenapa jadi kita harus group dulu klik ini make group baru klik kanan lagi make component nah setelah itu rotate lagi cari yang tengahnya center klik klik lagi di endpoint geser control nah disini kita bikin 90 enter 3 kali oke nah sekarang kita bikin masuk ke dalam group push pull kita ke atas 0,5 nah klik 3 kali kita klik kanan soften smooth edges supaya halus oke jadi seperti itu ini misalnya kita mau modif ini ke atasin pada sumbu biru ya 0,5 ini juga sama 0,5 kali 2 3 ya ya bikin 1 aja ini 1 enter dan ini 1,5 jadi dia ada bergelombang seperti ini oke ini sama kita seleksi klik make group klik 3 kali kita hapus kalau sudah tidak digunakan kalau mau menggunakan ya jangan dihapus ya nah ini klik 2 kali kita tutup ctrl snap oke oke jadi gitu caranya cara membuat baling-baling menggunakan plugins dan tanpa plugin oke semoga tutorial ini bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati